TKI asal Kabupaten Bungotas nama Asni umur 46 tahun yang diduga meninggal karena terjadi pembukaan darah di bagian otak di Malaysia. Pada Rabu malam tiba di Bandara Sultan Tahal Jambi menggunakan pesawat Airway Bill dengan rute Malaysia-Jakarta-Jakarta-Jambi. Kedatangan jenazah di Jambi langsung disambut dengan isak tangis dari pihak keluarga. Jenazah Asni selanjutnya langsung dipulangkan ke kampung halaman Desa Baru Patanum RT 12 Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungotas. Sebelumnya kepeluangan jenazah Asni sempat tertunda dikarenakan keterlambatan dokumen dari Indonesia. Kabupaten Penempatan di Senaker Trans Provinsi Jambi Cikmas mengatakan, Dengan adanya kejadian ini pihaknya akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana proses menjadi TKI benar dan aman untuk bekerja ke luar negeri. Dari segi penyampaian kepada masyarakat, bahwa kita terus menerus solisasi bahkan sampai ke desa-desa yang berdua pelurahan bagaimana prosedur bekerja secara benar dan aman untuk bekerja luar negeri. Kita terus melakukan upaya-upaya korektif. Muhammad Aprizzal, Jambi TV